3 Alasan Yaakob Sayuri Wajib Dipanggil Sintayong Ketimdas Indonesia Pemain saya PSM Makassar, Yaakob Sayuri menjadi salah satu nama yang layak untuk dipanggil timdas Indonesia Sintayong dalam agenda terdekat. Yaakob Sayuri merupakan salah satu nama yang terdepan, sebab Yaakob Sayuri pada awal musim ini mampu mencatatkan kiprah yang sangat api ketika membantu PSM Makassar, baik ajang Liga 1 2022-2023 maupun Piala AFC 2022. Bahkan, Yaakob Sayuri juga sempat menyatakan kesiapannya apabila dalam waktu dekat ini mendapat panggilan memperkuat timdas Indonesia dari Sintayong. Pertama, Pemain Paling Impresif di Laga PSM Makassar VS Persebaya Surabaya Tak berlebihan sebetulnya apabila menyebut Yaakob Sayuri sebagai bintang kemenangan PSM Makassar ketika menghajar Persebaya Surabaya dengan skor 3-0 pada Laga Pekan ke-9 Liga 1 2022. Sebab, Yaakob Sayuri pada pertandingan ini sukses menyumbangkan satu asis dan satu gol untuk PSM Makassar. Dua kontribusi ini cukup membuktikan bahwa Yaakob tengah mengalami peningkatan performa. Ini menjadi alasan terkuat bagi Sintayong untuk memanggil Yaakob Sayuri sehingga persaingan di sektor sayap timnas Indonesia makin kompetitif karena dipenuhi pemain-pemain berkualitas. Kedua, Catatan Apik di Liga 1 2022-2023 Dari 8 kali penampilannya bersama skuad Joko Eja, Yaakob Sayuri sejauh ini sudah mampu menyumbangkan total 4 gol dan 3 asis. Dengan jumlah ini, Yaakob Sayuri sukses menjadi pemain PSM Makassar dengan jumlah gol dan asis terbanyak di Liga 1 2022-2023. Ketiga, Moncar di Piala AFC 2022 Ketika tampil di ajang Piala AFC 2022, dia menjadi salah satu pemain kunci yang mampu membawa PSM Makassar menembus perjalanan jauh di kejuaraan kasta kedua antar klub Asia tersebut. Tak hanya itu, Yaakob juga punya kontribusi lainnya yakni mencatatkan 2 gol untuk skuad Joko Eja di Piala AFC 2022. Hal ini jadi nilai plus karena Yaakob makin matang dalam menghadapi laga yang levelnya internasional. Oleh sebab itu, Sintai yang wajib mempertimbangkan berbagai faktor tersebut untuk mencatumkan nama Yaakob Sayuri sebagai salah satu pemain yang dipanggil timnas Indonesia pada jang FIFA Match Day periode September 2022 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!